Halo guys kembali lagi dari Tetila Teknik Drawing kita akan belajar Solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat simulasi CNC atau program CNC di Solidwork 2020-2021 untuk latihannya disini kita akan membahas buat CNC milling ya guys untuknya bahasannya coba disini saya sudah ada Solidwork CM nya kalau belum ada tinggal kita klik disini klik kanan ke tablas pilih si centangin seperti itu untuk munculinnya oke tinggal kita langsung aja pilih disini kita udah klik disini ke bagian pojok kiri bagian penitenannya terus disini kita akan pilih yang bagian tahap ininya milling metrik ke screen disini kita klik tinggal kita oke tinggal bagian tab disini ya kita klik kanan edit disini kita ada ibaratnya disini benda kerjanya masih kotak ibaratnya guys ya masih segi 4 nah disini saya gunakan seperti ini aja disini dan disini materialnya material benda kerjanya kalau pengen material dan klik seperti ini dia ada tulisan nama materialnya dan sebagainya dia udah otomatis ya kalau udah ada material dan kecepatannya berapa disini sih saya gunakan ammonium tinggal kita oke aja kalau udah selesai baru kita bagian tab selanjutnya ke kaudian system kita klik kanan edit disini kita kita klik kanan di bagian disininya stoknya nah disini UCSnya kita patokin disini untuk mulai pertama nge millingnya tinggal kita oke yes terus tinggal kita lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya ke bagian kelininya kita klik kita tunggu nah disini udah muncul tabnya seperti ini ya guys untuk pebuatannya pertama ini dulu pertama tengah dulu baru kesini baru dan kesini tinggal kita lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya ke Grandin Operator Plan tinggal kita upload aja terus disini udah udah tampak kelihatan ya guys untuk bagian milling-millingnya coba kita akan lihat bagian disini dan disini nah disini kita akan disini dulu klik klik coba ada yang bagian disini kita lihat oke dan disini yang bagian ininya gimana nanti coba kita lihat dulu nah kalau udah selesai coba kita langsung aja disomualisikan lihat dulu hasilnya coba kita bisa dicepetin kayak gimana hasilnya oh dia seperti ini langsung penising ya guys oke terakhirnya udah penising penising itu buat menghalusin cepetin oke disini coba akan lihat coba apakah ada tersisa yang bagian disininya nah disini ada tersisa bukan tersisa ibaratnya kalau tersisa kan udah warna hijau semuanya ini udah benar disini udah 0 terus yang bagian kuningnya ini dia sedikit tidak halus ya ibaratnya oke sih ya belum halus ibaratnya ini yang kuning kalau gak salah ini 0,1 gak masalah masih terlarangsi tinggal kita oke aja terus coba kita akan lihat dari sini dulu disininya kita mata bornya berapa kita akan lihat kita klik kanan nah disini ada mata bornya bisa dilihat bisa diubah-ubah mata bornya untuk miling pertamanya dan disini jarak-jaraknya mungkin disini kalian bisa dicek satu-satu ya guys saya cuma bagian disininya untuk aturan saya akan jelasin satu-satu mungkin gak akan cukup waktu juga lama jelasinnya coba bagian ini nya bagian penisingnya coba kalian lihat mata bornya dia bagian kalau bagian penising itu kan lebih kecil dia itunya bornya seperti ini lebih kecil dia mata bornya tinggal oke aja terus kalau udah selesai seperti ini tinggal kita upload kode CNC nya caranya gimana tinggal kita ke bagian save dulu terus disini kita akan bukan disini sorry ya bagian post nya klik terus kita ubah dulu disini ke bagian NC kode terus kita taruh aja di desktop aja tinggal kita save aja bagian sini coba centangin yang bagian ini tinggal kita oke aja tinggal kita oke disini apanya ini tipenya tinggal kita oke coba dia udah muncul sorry tadi ada kesalahan ya guys tunggu tinggal kita ke black point ke black sini kita tunggu ini coding coding pertamanya kita akan mulai kalau sensei miring manual kita masukin aja pada ini ya guys seperti ini kita mulai dari mananya ini sininya berapa kemana dia rarinya bisa dilihat ya seperti itu atau tinggal masukin ke VST kalau ada sensei nya atau kabel datanya tinggal masukin aja laptop ke bagian apa mesin sensei miring nya gak usah pakai VST kalau udah sensei bagus biasanya yang sensei terbaru ya guys oke ini udah selesai finishing nya cuma gini doang 3 dan kita lanjut lagi tahap selanjutnya tinggal kita close aja terus tinggal kita lanjut tinggal kita save bagian coding yang tadi caranya gimana tinggal klik lagi yang tadi pause terus disini kita bagian ke next atau next file atau nota ya biasanya next file terus bagian kita desktop aja taruh tinggal kita save tinggal kita sama kita ulangin lagi kita tes lagi disini untuk menyimpan datanya tinggal kita oke baru tinggal kita coba lihat disini yang 15 ini nah yang ini ya guys coding nya biasanya saya kalau ada tugas kuliah kayak gini ya guys tapi banyak banget ini ya seperti ini oke itu dia guys untuk cara membuat simulasi CNC CNC milling di SolidWork 2021 semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau ada kesalahan dari video ini saya akan komentar juga nanti saya perbaiki lagi dan sampai jumpa kembali guys selamat menikmati